Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Di sebuah desa kecil, hidup seorang wanita sederhana bernama Novia. Novia berasal dari keluarga miskin namun penuh cinta dan ketulusan. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Keluarganya tidak memiliki banyak harta, namun mereka kaya dalam kebaikan hati dan kekompakan keluarga. Novia adalah sosok yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu menghormati orang lain. Ia percaya bahwa hidup adalah tentang berbagi, menghargai, dan menjalani setiap hari dengan ketulusan. Meski hidup dalam keterbatasan, Novia tak pernah merasa malu atau rendah diri. Baginya, harta bukanlah ukuran kebahagiaan sejati, dan ia selalu bersyukur atas segala yang dimiliki. Setiap hari, ia membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah, sementara ayahnya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kehidupan mereka mungkin sederhana, namun cinta dan kebahagiaan yang ada di dalamnya tidak bisa diukur dengan materi. Ketika usianya menginjak dewasa, Novia memutuskan untuk merantau ke kota demi membantu perekonomian keluarganya. Ia bekerja di toko pakaian kecil, dan meski penghasilannya tidak seberapa, ia selalu mengirim sebagian uangnya kepada orang tuanya di desa. Bagi Novia, kebahagiaan keluarganya adalah prioritas utama. Di tempat kerjanya itulah Novia bertemu dengan Agung, seorang pria muda yang sering berkunjung ke toko tersebut. Agung berasal dari keluarga kaya dan memiliki gaya hidup mewah. Ia adalah pria yang penuh percaya diri, selalu tampil rapi, dan memiliki aura kemapanan yang membuatnya mudah menarik perhatian banyak orang. Agung seringkali memperlihatkan bahwa ia adalah pria sukses yang hidup dalam kemewahan. Agung pertama kali melihat Novia ketika ia sedang melayani pelanggan di toko. Ada sesuatu dari sikap rendah hati Novia yang membuat Agung merasa tertarik. Bagi Agung, Novia tampak seperti wanita yang berbeda dari wanita lain yang pernah ia kenal. Wanita yang biasanya ia temui di lingkaran pergaulannya cenderung materialistis. Namun Novia tampak tulus, apa adanya, dan penuh dengan kehangatan. Setiap kali datang ke toko, Agung tak ragu untuk mengajak Novia berbicara. Meski kadang pembicaraannya tampak dangkal, Novia tetap memperlakukannya dengan hormat. Ia tidak pernah menghakimi Agung atas gaya hidup mewahnya, dan selalu bersikap ramah meskipun ia tahu bahwa status mereka sangat berbeda. Bagi Novia, setiap orang harus dihormati tanpa memandang status atau kekayaan. Agung, yang merasa tertarik pada Novia, mulai sering berkunjung dan mengajak Novia keluar. Meskipun awalnya Novia merasa canggung, sikap Agung yang penuh perhatian membuatnya merasa nyaman. Novia mengira bahwa mungkin Agung adalah pria yang baik hati meski memiliki latar belakang yang berbeda. Setelah beberapa bulan berkenalan, Agung melamar Novia dengan cara yang cukup mewah dan penuh kejutan. Novia merasa sangat terharu, namun ia juga merasa cemas mengingat perbedaan latar belakang di antara mereka. Meski begitu, Agung meyakinkan Novia bahwa perbedaan itu bukanlah masalah, dan ia ingin menjadikan Novia sebagai pendamping hidupnya. Agung bersumpah bahwa ia mencintai Novia apa adanya. Mendengar janji manis Agung, Novia akhirnya menerima lamarannya. Ia berharap bahwa Agung benar-benar tulus dan akan menghargai dirinya sebagai pasangan hidup. Mereka pun menikah dalam sebuah pesta yang cukup meriah di rumah keluarga Agung. Bagi Novia, pernikahan ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Ia yakin bahwa selama ada cinta dan saling menghormati, mereka bisa mengatasi segala perbedaan. Namun, harapan Novia mulai diuji sejak awal pernikahan mereka. Beberapa minggu setelah menikah, Agung mulai menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Janji-janji manis yang pernah ia ucapkan tampak memudar. Agung mulai sering mengeluh tentang hal-hal kecil, terutama tentang bagaimana Novia menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Meski Novia berusaha sebaik mungkin, Agung selalu menemukan kesalahan dan tak segan-segan untuk mengkritiknya dengan nada sinis. Novia, lihat ini. Kamu tidak bisa mengurus rumah dengan baik? Kamu tahu. Hidup dalam keluarga kaya itu butuh standar. Bukan seperti yang biasa kamu lakukan di kampung. Ujarnya dengan nada merendahkan. Novia hanya terdiam. Ia berusaha menahan air mata, meski kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tak pernah membayangkan bahwa Agung, yang dulu penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang angkuh dan sering meremahkannya. Meski begitu, Novia tetap mencoba bersabar. Ia yakin bahwa ini hanya masalah kecil yang bisa mereka selesaikan dengan baik. Namun, semakin hari, sikap Agung semakin menjadi-jadi. Ia mulai sering menghina Novia dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Agung bahkan sering membanding-bandingkan Novia dengan wanita-wanita lain yang memiliki penampilan lebih menarik dan latar belakang yang lebih mapan. Novia, kamu ini. Ah, apa kamu tidak malu dengan penampilanmu? Seharusnya kamu belajar dari wanita lain yang tahu cara berpakaian rapi dan elegan, kata Agung suatu hari. Mendengar itu, Novia merasa sangat terhina. Ia tahu bahwa dirinya bukan wanita yang kaya atau memiliki penampilan mewah. Namun, ia selalu berusaha tampil rapi dan sederhana. Bagi Novia, penampilan bukanlah hal yang utama. Ia lebih mementingkan sikap dan ketulusan. Namun, kata-kata Agung membuatnya merasa rendah diri dan seolah-olah tidak pantas berada di sisinya. Seiring berjalannya waktu, konflik di antara mereka semakin tajam. Agung yang angkuh merasa bahwa ia lebih superior daripada Novia. Ia selalu memperlihatkan kesuksesan dan kekayaannya sebagai alasan mengapa ia merasa berhak merendahkan Novia. Agung selalu menganggap bahwa Novia hanyalah seorang wanita miskin yang beruntung karena menikah dengan pria kaya sepertinya. Di sisi lain, Novia semakin merasa tidak dihargai. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah pernikahan ini adalah keputusan yang benar? Ia mencintai Agung dan berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Namun sikap Agung yang merendahkannya setiap hari membuatnya merasa hancur. Meski begitu, Novia masih berusaha untuk bertahan, berharap bahwa Agung akan berubah dan kembali seperti dulu. Bagi Agung, Novia hanyalah seorang istri yang kurang berpendidikan dan berasal dari latar belakang miskin. Ia tidak pernah menghargai usaha Novia dalam mengurus rumah atau mendukungnya sebagai istri. Agung merasa bahwa Novia hanyalah beban yang mengganggu hidupnya. Bukan seorang pendamping hidup yang layak ia hargai. Malam-malam panjang di rumah tangga mereka penuh dengan ketegangan. Novia seringkali menangis diam-diam di kamar. Merasakan rasa sakit dari penghinaan yang diterimanya setiap hari. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk. Pernikahan yang dulu ia bayangkan akan penuh cinta dan kebahagiaan kini hanya berisi luka dan penderitaan. Namun, di dalam hatinya, Novia masih memiliki harapan kecil. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, ia bisa melalui semua ini. Ia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Dan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Novia bertekad untuk bertahan dan menunjukkan bahwa dirinya bukan wanita yang lemah. Meski seringkali ia merasa begitu hancur. Di sisi lain, Agung tetap merasa bahwa ia adalah sosok yang superior dan tidak perlu menghargai Novia. Baginya, hidup ini adalah tentang status dan kekayaan. Dan Novia hanyalah sosok yang beruntung karena menikah dengan pria seperti dirinya. Tanpa disadari, sikap meremehkan dan angku Agung perlahan-lahan menjadi bibit dari penyesalan yang kelak akan membuatnya menyadari arti dari cinta dan penghargaan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah pernikahan yang penuh harapan itu kini berubah menjadi hari-hari yang penuh dengan ketidaknyamanan bagi Novia. Sikap Agung yang semakin angku dan kasar membuat hidup Novia terasa semakin berat. Janji manis yang pernah diucapkan Agung sebelum pernikahan tampaknya lenyap begitu saja, digantikan oleh sikap sombong dan ketidakpedulian. Meski Novia berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik, Agung selalu menemukan alasan untuk mencelanya. Bagi Novia, setiap pagi menjadi momen yang penuh harap sekaligus ketakutan. Ia selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah, berharap Agung akan melihat usahanya. Namun, tidak ada apresiasi yang diberikan. Sebaliknya, Agung selalu datang ke meja makan dengan raut wajah masam, mencari-cari kesalahan dalam hal-hal kecil yang Novia lakukan. Suatu pagi, saat sarapan, Agung memperhatikan pakaian yang dikenakan Novia. Ia memandang istrinya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh ejekan, lalu berkata, Novia, kapan kamu mau belajar cara berpakaian dengan benar? Lihat dirimu, penampilanmu tidak pantas untuk menjadi istri pria kaya sepertiku. Novia terdiam, menunduk malu sambil meremas-remas ujung bajunya. Ia telah berusaha sebaik mungkin untuk tampil rapi dan sopan, Tetapi kata-kata Agung membuatnya merasa rendah diri. Meski begitu, ia hanya menanggapi dengan senyum lemah, berharap Agung akan berhenti menghina penampilannya. Namun, ejekan Agung tidak berhenti di situ. Setiap hari ia selalu menemukan hal-hal kecil untuk dicelah. Mulai dari masakan Novia yang dianggap tidak enak, hingga caranya membersihkan rumah yang dinilai tidak memadai. Bagi Agung, semua yang dilakukan Novia selalu tampak salah dan tidak sesuai dengan standar yang ia inginkan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan wanita yang tidak bisa melakukan hal-hal dasar dengan baik? Ujar Agung dengan nada sinis suatu hari. Kata-kata itu menusuk hati Novia seperti pisau. Ia merasa hancur mendengar penghinaan itu, tetapi tetap menahan air matanya. Meski dalam hati ia merasakan luka yang mendalam, Novia memilih untuk bertahan. Ia yakin bahwa ini adalah ujian dalam pernikahan mereka, dan ia berharap bahwa kesabaran akan menjadi kunci untuk memperbaiki hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, sikap Agung terhadap Novia semakin buruk. Ia mulai mengabaikan Novia, jarang pulang ke rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar bersama teman-temannya. Agung yang dulu terlihat penuh perhatian kini berubah menjadi pria yang acuh-ta'acuh. Baginya, kehidupan dengan Novia terasa seperti beban, dan ia tidak lagi merasa bahwa Novia layak mendapatkan perhatian atau penghormatannya. Bahkan, ketika ada teman-temannya yang datang berkunjung, Agung seringkali memperkenalkan Novia dengan nada sinis. Ia tidak segan-segan merendahkan istrinya di depan orang lain. Ini Novia, istriku. Dia tidak begitu pandai dalam banyak hal. Tapi ya, begitulah. Ucap Agung dengan nada meremehkan di depan teman-temannya. Novia merasa sangat malu dan terhina. Tetapi ia tetap berusaha untuk tetap tersenyum dan bersikap sopan. Meski hatinya terluka, Novia tidak ingin membuat masalah. Ia percaya bahwa cinta dan kesabaran adalah hal yang bisa mengubah sikap Agung. Namun, semakin Novia bersabar, semakin besar pula rasa tidak peduli Agung terhadapnya. Agung merasa bahwa ia memiliki kekuasaan penuh atas istrinya dan merasa bahwa Novia tidak memiliki pilihan lain selain menerima semua perlakuan buruknya. Novia hanyalah seorang wanita sederhana tanpa harta atau status. Dan Agung merasa bahwa ia berhak memperlakukan Novia sesuai kehendaknya. Setiap malam, Novia seringkali menangis dalam kesunyian. Ia merasakan beban yang begitu berat di hatinya. Namun tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Novia tidak ingin keluarganya di desa tahu tentang penderitaan yang ia alami. Ia tahu bahwa orang tuanya pasti akan merasa cemas dan mungkin menyalahkan diri mereka karena membiarkan Novia menikah dengan pria yang memperlakukannya dengan buruk. Di sisi lain, Novia juga merasa bahwa menceritakan masalah ini kepada keluarga Agung bukanlah pilihan yang bijak. Keluarga Agung dikenal sebagai keluarga kaya yang hidup dengan standar tinggi. Novia merasa bahwa dirinya tidak akan didengar. Karena bagaimanapun ia berasal dari keluarga yang sederhana. Dengan segala kesulitan yang ia alami, Novia mencoba mengalihkan rasa sakitnya dengan bekerja lebih keras di rumah. Setiap hari ia memastikan bahwa rumah dalam keadaan bersih, bahwa masakan sudah tersaji dengan sempurna, dan bahwa ia tidak memberikan alasan bagi Agung untuk menghinanya. Meski demikian, setiap usaha yang ia lakukan tampaknya sia-sia, karena Agung tetap menunjukkan sikap kasar dan meremehkan. Suatu malam, setelah bertengkar karena hal sepele, Agung berkata dengan nada tajam, Kata-kata itu menghancurkan hati Novia. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa pernikahan adalah tentang kebersamaan dan saling mendukung. Tetapi bagi Agung, pernikahan mereka tampaknya hanya tentang status dan kekuasaan. Novia merasa seperti seorang yang tak berharga, seseorang yang keberadaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan egonya. Namun, di tengah kepedihan yang ia rasakan, Novia mulai menyadari sesuatu. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Meski ia masih mencintai Agung, ia juga tahu bahwa setiap orang berhak dihargai dan dihormati. Dalam hati, Novia mulai menyimpan tekat bahwa ia tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang Agung. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya juga berharga. Meski Novia tidak mengatakan apa-apa kepada Agung, dalam hatinya mulai tumbuh tekat untuk memperbaiki dirinya. Ia tidak ingin terus-menerus menjadi objek hinaan. Bagi Novia, kesabaran dan ketulusan mungkin bisa menjadi cara untuk membuktikan bahwa ia juga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ia ingin menunjukkan pada Agung bahwa dirinya bukanlah wanita lemah yang bisa dihina atau diremehkan. Dalam hatinya, Novia menyimpan tekat bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk menunjukkan pada dunia, dan terutama pada Agung, bahwa dirinya lebih dari apa yang tampak di luar. Ia tidak hanya sekadar istri dari pria kaya. Tetapi seorang wanita yang memiliki nilai dan harga diri. Malam itu, Novia tidur dengan hati yang penuh dengan luka, namun juga dengan tekat yang baru. Ia tahu bahwa perubahan besar akan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan demi membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang yang layak dihargai. Setelah mengalami penghinaan yang terus-menerus dari Agung, Novia merasakan bahwa dirinya harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya. Selama ini, ia selalu mengandalkan kesabaran dan ketulusan untuk bertahan di tengah konflik rumah tangganya. Namun, Novia mulai menyadari bahwa hanya bertahan saja tidak cukup. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar istri dari pria kaya yang angkuh. Novia tahu bahwa dirinya bukanlah wanita yang memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan yang luar biasa. Namun, ia percaya bahwa ketekunan dan kemauan untuk belajar bisa menjadi modal untuk memperbaiki hidupnya. Dengan hati yang penuh tekat, ia memutuskan untuk mulai mencari cara untuk mandiri. Meski ia tahu bahwa Agung mungkin akan menertawakan usahanya, Novia tidak peduli. Ia hanya ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia juga memiliki nilai. Novia mulai memanfaatkan waktu luangnya dengan belajar keterampilan baru. Meski sibuk mengurus rumah dan melayani Agung, ia selalu menyisihkan sedikit waktu di malam hari untuk belajar. Novia memutuskan untuk belajar membuat kerajinan tangan. Sesuatu yang telah lama ia minati tetapi tidak pernah sempat ia pelajari. Ia membaca artikel, menonton video tutorial, dan dengan perlahan-lahan, ia mulai mempraktikan keterampilan yang baru ia pelajari. Awalnya, ia merasa canggung dan banyak mengalami kegagalan. Beberapa hasil kerajinan tangannya tampak tidak sempurna. Namun Novia tidak menyerah. Bagi Novia, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar lebih baik. Dengan tekat yang kuat, ia terus berusaha dan memperbaiki diri. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, meski harus menghadapi ejekan dari Agung. Suatu malam, ketika Novia sedang asyik membuat kerajinan di ruang tamu, Agung pulang dan melihat apa yang ia lakukan. Dengan nada penuh ejekan, Agung berkata, Novia, apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Kamu ini tidak berbakat. Dan siapa yang mau membeli barang-barang seperti itu? Novia hanya tersenyum dan tidak membalas. Ia tahu bahwa setiap kata kasar Agung adalah ujian kesabaran baginya. Meski hatinya sakit mendengar kata-kata Agung, Novia bertekad untuk tidak terpengaruh. Bagi Novia, ejekan Agung hanyalah rintangan kecil yang tidak akan menghentikannya untuk terus berusaha. Setelah beberapa bulan belajar, Novia mulai menghasilkan kerajinan tangan yang cukup menarik. Ia merasa bangga dengan hasil kerjanya dan berpikir bahwa mungkin ia bisa menjualnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mencoba menjual hasil karyanya melalui media sosial. Awalnya, Novia tidak memiliki banyak pelanggan. Hanya ada beberapa teman yang tertarik membeli karyanya. Tetapi bagi Novia, ini adalah awal yang baik. Ia merasa bahwa setiap pesanan adalah apresiasi atas kerja kerasnya. Dan meski penghasilan yang ia dapatkan belum banyak, ia tetap merasa bahagia. Namun, saat Agung mengetahui bahwa Novia mulai berjualan, ia kembali menunjukkan sikap merendahkan. Dengan nada sinis, Agung berkata, Novia, apa yang kamu lakukan ini tidak ada gunanya. Siapa yang mau membeli barang-barang murahan buatanmu itu? Kamu hanya membuang-buang waktu dan energi. Meski ucapan Agung sangat menyakitkan, Novia tetap bersikap tenang. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada Agung. Novia sadar bahwa yang terpenting adalah usaha yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, bukan pengakuan dari orang lain. Ia ingin menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih kuat dan mandiri. Dengan ketekunan dan kerja keras, usaha kecil Novia perlahan-lahan mulai berkembang. Pesanan untuk kerajinan tangannya semakin meningkat. Dan ia bahkan mulai mendapatkan pelanggan dari luar kota. Novia merasa bahagia karena usahanya membuahkan hasil. Setiap hari ia bekerja dengan semangat. Merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru. Di sisi lain, Agung mulai merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi pada Novia. Ia merasa bahwa Novia yang dulu pendiam dan tunduk kini berubah menjadi wanita yang lebih mandiri dan penuh percaya diri. Agung merasa bahwa Novia mulai berani menantang otoritasnya. Dan hal ini membuatnya merasa terancam. Suatu hari, saat Novia sedang sibuk mengemas pesanan, Agung mendekatinya dan berkata, Novia, berhentilah melakukan hal ini. Kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi sukses dengan cara ini. Novia tersenyum dan menjawab dengan tenang. Agung, aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa berusaha dan belajar. Mungkin ini tidak besar di mata orang lain. Tapi bagi aku, ini adalah hal yang berarti. Agung hanya mendengus dan pergi meninggalkan Novia dengan rasa marah. Ia tidak suka melihat istrinya menunjukkan keteguhan hati. Dan ia merasa bahwa Novia mulai berubah menjadi sosok yang tidak lagi tunduk pada perintahnya. Seiring dengan berkembangnya usaha kecil Novia, ia mulai mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Beberapa teman lama yang mengetahui perubahan dalam hidup Novia memberikan semangat dan dorongan. Mereka mengagumi kerja keras dan ketekunan Novia. Dan hal ini membuat Novia merasa semakin bersemangat. Suatu hari, salah seorang teman Novia mengajaknya untuk bergabung dalam pameran kerajinan tangan yang diadakan di kota. Meski awalnya merasa ragu, Novia akhirnya menerima tawaran tersebut. Bagi Novia, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada lebih banyak orang. Dan ia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Di pameran tersebut, karya-karya Novia menarik perhatian banyak orang. Ia menerima banyak pesanan dan pujian dari para pengunjung yang terkesan dengan kreatifitasnya. Novia merasa bangga dan bahagia. Karena ia berhasil membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Di tengah keramaian pameran, Novia merasakan bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih berarti. Ketika Agung mengetahui bahwa Novia berhasil menarik perhatian di pameran, Ia merasa terkejut sekaligus marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa usaha kecil Novia akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Bagi Agung, kesuksesan adalah haknya sebagai pria kaya. Dan ia tidak suka melihat istrinya berhasil dalam hal yang dianggapnya remeh. Malam itu, Agung melontarkan kata-kata kasar kepada Novia. Ia menuduh Novia mencari perhatian dan mempermalukan nama baik keluarganya dengan menjual barang-barang, murahan. Agung tidak dapat menerima kenyataan bahwa Novia telah meraih sesuatu yang membuatnya diakui oleh orang lain. Namun, kali ini, Novia tidak tinggal diam. Dengan tenang namun tegas, ia menatap Agung dan berkata, Agung, aku melakukan semua ini bukan untuk mempermalukanmu. Aku melakukannya karena aku ingin memiliki sesuatu yang bisa kubanggakan. Sesuatu yang kubangun dengan kerja keras sendiri. Aku tidak meminta pengakuanmu. Dan aku tidak akan berhenti hanya karena kamu merasa terganggu. Agung merasa terkejut dengan jawaban Novia yang penuh ketegasan. Ia tidak pernah melihat istrinya seberani ini. Dan untuk pertama kalinya, Agung merasa bahwa Novia bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Setelah perdebatan itu, Novia semakin mantap dengan keputusannya untuk terus mengembangkan usahanya. Ia merasa bahwa inilah jalan yang telah Tuhan tunjukkan untuk membuktikan nilai dirinya. Meski Agung terus menentang, Novia bertekad untuk bertahan dan menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang kuat dan mandiri. Bagi Novia, perjalanan ini adalah cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang ketergantungan pada orang lain. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Tetapi setiap langkah yang ia ambil memberinya kekuatan baru. Novia mulai merasa bahwa dirinya adalah sosok yang layak dihargai. Bukan hanya sebagai istri dari pria kaya, tetapi sebagai individu yang memiliki harga diri dan kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Di sisi lain, Agung mulai merasa khawatir bahwa Novia yang dulu selalu ia rendahkan kini berkembang menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia tidak menyukai perubahan ini, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bab ini menjadi awal dari kebangkitan Novia, yang siap untuk terus maju meski harus menghadapi tantangan dari orang terdekatnya. Dengan hati yang penuh keteguhan, Novia bertekad untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Usaha kecil Novia yang bermula dari keterampilan sederhana kini mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Di tengah kesibukan sehari-hari mengurus rumah dan menghadapi tekanan dari Agung, Novia terus menjalankan usahanya dengan penuh semangat. Meski hinaan dari Agung seringkali menyakitkan, Novia memilih untuk memfokuskan energinya pada kerja keras dan dedikasi untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar istri yang selalu direndahkan. Pameran yang ia ikuti sebelumnya membuka peluang besar bagi Novia. Beberapa pemilik toko kerajinan lokal mulai tertarik dengan hasil karyanya dan mengajak Novia untuk bekerja sama. Mereka ingin memasarkan produk Novia secara lebih luas, terutama melalui media sosial dan beberapa gerai di kota. Dengan dukungan dari teman-teman barunya, Novia semakin bersemangat dan merasa bahwa dirinya bisa lebih berkembang. Ia merasa inilah saatnya untuk menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia memiliki potensi yang lebih besar. Novia mulai berusaha memperbaiki kualitas produknya, mengikuti tren pasar, dan bahkan mempelajari teknik pemasaran untuk memperluas jangkauan usahanya. Setiap hari, ia menyisihkan waktu untuk membuat desain baru dan mengirim pesanan pelanggan yang semakin meningkat. Meski semuanya ia lakukan dengan cara sederhana, antusiasme dan dedikasi Novia membuat usahanya semakin dikenal oleh banyak orang. Salah satu peluang besar datang dari seorang pengusaha wanita bernama Maya, yang memiliki jaringan pemasaran kerajinan tangan yang luas. Maya melihat potensi besar dalam hasil karya Novia dan memutuskan untuk menawarkan kerjasama yang lebih serius. Ia bahkan mengusulkan agar Novia membuka toko kecil di pusat perbelanjaan sebagai bentuk dukungan dan investasi awal. Novia, Produkmu memiliki potensi besar. Jika kamu siap, aku bisa membantumu membuka toko kecil sebagai tempat promosi sekaligus penjualan produkmu secara langsung. Ujar Maya dengan antusias saat bertemu Novia di sebuah kafe. Novia merasa terharu mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa usahanya bisa berkembang sejauh ini. Namun, dalam hatinya, ia merasa sedikit ragu. Ia khawatir Agung tidak akan setuju jika ia mengembangkan usahanya lebih jauh. Namun, dengan tekat yang kuat, Novia memutuskan untuk menerima tawaran Maya. Ia tahu bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali, dan ia merasa bahwa dirinya berhak untuk mengejar mimpi dan kesuksesan yang ia bangun dari kerja keras sendiri. Ketika Novia memberitahu Agung tentang tawaran kerjasama yang ia terima, reaksi Agung sangat berbeda dari yang diharapkan. Alih-alih memberi dukungan, Agung malah merasa marah dan tersinggung. Baginya, keputusan Novia untuk bekerjasama dengan Maya adalah tindakan yang memalukan. Agung merasa bahwa Novia tidak pantas bergaul dengan para pengusaha dan malah seharusnya fokus menjadi istri yang menurut pada suaminya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Novia, apa kamu pikir kamu bisa sukses? Kamu itu hanya seorang istri dari pria kaya, bukan pengusaha besar. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ucap Agung dengan nada kasar. Kata-kata Agung membuat hati Novia terasa remuk. Tetapi kali ini ia tidak menunjukkan kesedihan. Dengan tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, Agung, ini adalah kesempatan yang aku dapatkan dengan usaha dan kerja kerasku sendiri. Aku tidak meminta bantuanmu. Dan aku juga tidak membutuhkan izinmu untuk meraih sesuatu yang sudah kubangun sendiri. Agung terdiam mendengar jawaban Novia yang penuh keyakinan. Ia tidak pernah melihat istrinya sekuat ini sebelumnya. Dalam hati, Agung merasa cemas bahwa Novia mungkin akan menjadi sosok yang tak lagi tunduk pada perintahnya. Namun, ia tidak bisa menghalangi keinginan Novia tanpa terlihat terlalu mengekangnya. Sehingga ia memilih untuk membiarkan Novia dengan ketidaksukaannya. Dengan dukungan dari Maya, Novia mulai mengembangkan usahanya lebih serius. Toko kecil yang mereka buka di pusat perbelanjaan mulai menarik perhatian banyak orang. Dengan desain yang unik dan kualitas yang terjaga, produk Novia mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Setiap hari, tokonya semakin ramai dan ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, bahkan dari luar kota. Di sela-sela kesibukannya, Novia tetap menjalankan peran sebagai istri di rumah, meski Agung tetap menunjukkan sikap dingin dan sinis. Namun, Novia tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata Agung. Ia merasa bahwa dirinya memiliki tujuan yang lebih besar, dan tidak ada alasan baginya untuk berhenti hanya karena ejekan atau ketidaksetujuan Agung. Perjalanan usaha Novia yang semakin berkembang mulai membawa perubahan dalam hidupnya. Ia belajar banyak hal. Mulai dari manajemen, pemasaran, hingga cara melayani pelanggan dengan baik. Dengan kerja keras dan ketekunan, Novia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Ia merasa bahwa dirinya memiliki kehidupan yang lebih berarti, sebuah kehidupan yang ia bangun dari kerja kerasnya sendiri. Seiring dengan kesuksesannya, menemukan lagi wanita yang tunduk dan selalu menurut pada perintahnya. Novia kini memiliki keberanian untuk membela dirinya sendiri, dan bahkan mulai berbicara dengan lebih tegas. Hal ini membuat Agung merasa bahwa posisinya sebagai kepala rumah tangga mulai terganggu. Suatu malam, ketika Agung mencoba mengkritik usaha Novia, ia mendapat jawaban yang tidak terduga dari istrinya. Agung, aku berhak untuk bahagia dan meraih sesuatu yang kubangun sendiri. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayangmu atau mengandalkan harta kekayaanmu. Aku ingin menjadi sosok yang bisa dihargai karena kerja kerasku sendiri. Ujar Novia dengan nada tegas. Agung merasa terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa Novia yang dulu ia anggap lemah kini telah menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Perasaan iri dan cemas mulai menguasai hati Agung, tetapi ia tidak mau mengakui bahwa keberhasilan Novia telah membuatnya merasa terancam. Seiring dengan bertambahnya kesibukan usahanya, Novia semakin jarang menghabiskan waktu di rumah. Ia sering harus pergi untuk mengurus toko. Bertemu pelanggan Dan menghadiri pameran kerajinan tangan. Meskipun ia selalu berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, Novia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Di sisi lain, Agung mulai merasa terabaikan. Ia yang dulu selalu menganggap bahwa Novia hanyalah sosok yang tergantung padanya kini merasa bahwa dirinya telah kehilangan kendali. Agung tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam kehidupan Novia. Dan hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, bukannya introspeksi. Agung malah semakin menunjukkan sikap dingin terhadap Novia. Ia merasa bahwa Novia telah mengabaikannya dan lebih mementingkan usahanya sendiri. Agung yang egois tidak bisa menerima kenyataan bahwa Novia memiliki kehidupan di luar bayang-bayangnya. Kesuksesan Novia dalam mengembangkan usahanya membuatnya merasa bahwa ia telah menemukan jati diri yang sebenarnya. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah sosok yang lemah dan tergantung pada orang lain. Bagi Novia, kehidupan yang ia jalani sekarang adalah hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Dan ia merasa bahagia meski harus menghadapi ketidaksetujuan dari Agung. Di sisi lain, Agung mulai merasa terancam dengan perubahan yang terjadi pada Novia. Ia tidak lagi bisa merendahkan atau mengendalikan istrinya seperti dulu. Dan hal ini membuatnya merasa terganggu. Agung yang sombong tidak bisa menerima kenyataan bahwa Novia, wanita yang selama ini ia hina, kini berhasil mencapai kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan. Perubahan dalam kehidupan mereka menandai awal dari konflik yang lebih dalam antara Novia dan Agung. Novia yang dulu selalu tunduk kini telah menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Sementara Agung yang angkuh mulai merasakan bahwa posisinya sebagai pria kaya yang superior kini mulai terguncang. Kesuksesan Novia dalam mengembangkan usahanya terus berkembang dengan pesat. Apa yang bermula sebagai bisnis kecil kini telah berubah menjadi usaha yang menjanjikan. Dukungan dari Maya dan jaringan bisnisnya membuat nama Novia semakin dikenal. Bahkan di kalangan pengusaha besar. Ia tidak hanya menerima pesanan dari dalam kota, tetapi juga mulai menarik minat pelanggan dari berbagai daerah. Novia sendiri tidak menyangka bahwa usahanya yang bermula dari tekat untuk bertahan kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari harapannya. Bagi Novia, kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada kemampuannya sendiri. Setiap pencapaian yang ia raih adalah bukti bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia merasa bahwa kehidupannya telah berubah, bukan karena harta atau status, tetapi karena ia berhasil menemukan makna sejati dari kemandirian. Namun, di sisi lain, kesuksesan Novia membawa pengaruh besar pada dinamika rumah tangga mereka. Agung, yang selalu menganggap Novia sebagai wanita lemah dan bodoh, kini merasa terguncang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Novia, istri yang selama ini ia rendahkan, mampu meraih kesuksesan yang sejati. Perasaan iri dan cemas mulai menguasai hati Agung, dan ia tidak mampu menyembunyikan ketidaknyamanannya. Awalnya, Agung menganggap bahwa usaha Novia hanyalah hal sepele yang tidak akan bertahan lama. Ia percaya bahwa Novia akan segera gagal dan kembali bergantung padanya. Namun, ketika melihat perkembangan yang terus berlanjut, perasaan iri dan ketidaknyamanan mulai merayap dalam benaknya. Ia tidak suka melihat Novia berhasil, terutama karena keberhasilan itu diperoleh tanpa bantuan darinya. Bagi Agung, kesuksesan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh pria, dan Novia, yang menurutnya hanya wanita sederhana, tidak pantas mendapatkan pujian atau penghargaan. Perasaan angkuhnya membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa istrinya berhasil mencapai sesuatu yang lebih besar. Alih-alih bangga, Agung justru merasa bahwa posisinya sebagai pria kaya dan superior mulai terancam oleh keberhasilan Novia. Ketika teman-teman dan kenalannya mulai memuji usaha Novia, Agung merasa bahwa dirinya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kehadiran Novia sebagai wanita yang mandiri dan sukses membuat Agung merasa kehilangan kendali. Setiap pujian yang diberikan kepada Novia membuat Agung semakin cemas dan iri, hingga ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan posisi penting dalam kehidupan Novia. Ketika perasaan iri semakin mendalam, Agung mencoba mencari cara untuk menghalangi Novia agar tidak semakin sukses. Ia merasa bahwa jika Novia terus berkembang, ia akan kehilangan kontrol sepenuhnya atas istrinya. Bagi Agung, kehidupan pernikahan mereka adalah tentang kekuasaan dan kendali, dan ia tidak rela melihat Novia hidup tanpa ketergantungan padanya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Agung mencoba memanipulasi Novia dengan nada sinis. Novia, apa kamu tidak berpikir bahwa kesibukanmu itu berlebihan? Kamu terlalu fokus pada usahamu dan mulai melupakan peranmu sebagai istri. Ujarnya dengan nada yang penuh sindiran. Novia menatap Agung dengan tatapan tenang namun penuh keyakinan. Agung, aku tetap menjalankan tanggung jawabku sebagai istri. Hanya saja, aku juga memiliki hak untuk mengembangkan diriku sendiri. Aku ingin mencapai sesuatu yang bisa kubanggakan. Merasa tidak berhasil, Agung mulai memanipulasi Novia dengan cara yang lebih kasar. Ia mencoba mengancam bahwa jika Novia tetap sibuk dengan usahanya, ia akan menghentikan semua bantuan finansial dan fasilitas yang selama ini ia berikan. Namun, ancaman itu tidak membuat Novia goyah. Dengan sikap tenang, ia menanggapi ancaman Agung tanpa rasa takut. Agung, jika kamu merasa bahwa aku tidak layak mendapatkan bantuanmu, aku bisa hidup tanpanya. Aku membangun ini semua dari nol, dan aku akan tetap bertahan, dengan atau tanpa bantuanmu, jawab Novia dengan tegas. Kata-kata itu membuat Agung terdiam. Ia merasa tidak lagi memiliki cara untuk menghalangi Novia. Ancaman dan manipulasi yang selama ini selalu berhasil kini tidak lagi memberi dampak pada istrinya. Di tengah tekanan yang ia hadapi dari Agung, Novia tetap mendapatkan dukungan besar dari teman-teman dan pelanggan setianya. Mereka memberikan semangat kepada Novia untuk terus maju dan tidak menyerah pada tekanan dari Agung. Setiap kali Novia merasa lelah atau ragu, dukungan mereka menjadi sumber kekuatan yang membuatnya tetap tegar. Maya, yang selalu menjadi mentor dan sahabat bagi Novia, seringkali mengingatkan bahwa usaha yang dibangun dengan ketekunan akan membuahkan hasil yang indah. Novia, kamu sudah berada di jalur yang tepat. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghentikan langkahmu. Ujar Maya suatu hari. Dukungan ini membuat Novia semakin yakin bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Meskipun hubungan dengan Agung semakin tegang, ia merasa bahwa kehidupannya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Novia tidak lagi peduli pada hinaan atau ancaman dari Agung. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk meraih impian mereka, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampas hak itu darinya. Keberhasilan usaha Novia mencapai puncaknya ketika ia diundang untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita yang inspiratif di sebuah acara bisnis ternama. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa usahanya telah diakui oleh banyak orang, dan ia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Momen ini membuat Novia merasa sangat bangga, karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ketekunan dan keyakinan adalah kunci menuju kesuksesan. Ketika Novia pulang membawa penghargaan tersebut, Agung merasa sangat terganggu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya kini lebih sukses darinya, dan penghargaan itu hanya mempertegas perasaan rendah diri yang semakin menghantui dirinya. Bagi Agung, kesuksesan Novia adalah ancaman yang membuatnya merasa semakin kehilangan kontrol. Namun, Novia tidak peduli pada perasaan iri dan ketidaknyamanan Agung. Ia merasa bahwa penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras yang telah ia lakukan, dan ia berhak untuk merayakan kesuksesan itu. Di depan Agung, Novia berdiri dengan penuh kebanggaan, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya telah menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Setelah melihat bagaimana Novia berhasil meraih kesuksesan yang nyata, Agung mulai merasakan perasaan kehilangan yang semakin mendalam. Ia tidak hanya kehilangan kontrol atas istrinya, tetapi juga kehilangan perhatian dan pengakuan yang dulu ia anggap sebagai miliknya. Setiap kali melihat Novia, Agung merasa bahwa dirinya tidak lagi memiliki peran penting dalam kehidupan istrinya. Perasaan kehilangan ini perlahan-lahan berubah menjadi penyesalan. Agung mulai menyadari bahwa sikap kasarnya selama ini mungkin telah menyebabkan Novia menjauh darinya. Namun, egonya yang besar membuatnya sulit untuk mengakui kesalahan. Alih-alih meminta maaf, Agung justru semakin menunjukkan sikap dingin. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak peduli pada kesuksesan Novia. Namun, dalam hatinya, Agung merasa bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia mulai merasakan bahwa penghargaan dan cinta yang dulu ia dapatkan dari Novia perlahan-lahan menghilang. Perasaan ini membuatnya merasa hampa. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Dengan kesuksesan yang terus mengalir, Novia semakin yakin bahwa dirinya telah menemukan jalan yang benar. Ia tidak lagi merasa terikat pada pandangan atau penilaian Agung. Setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk dari kebebasan dan kemandirian yang ia raih dengan penuh perjuangan. Novia merasa bahwa kehidupannya kini memiliki makna yang lebih besar dari sekadar pernikahan atau status sosial. Di sisi lain, Agung yang selama ini meremehkan istrinya kini merasakan perasaan takut dan kehilangan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Novia, wanita yang ia hina sebagai sosok lemah, mampu bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam hatinya, Agung mulai merasakan penyesalan yang perlahan-lahan menghantuinya. Tetapi egonya yang besar membuatnya sulit mengungkapkan perasaan tersebut. Bab ini menandai puncak dari kebangkitan Novia yang mengejutkan. Ia telah berhasil meraih kesuksesan dan mengubah hidupnya menjadi lebih berarti. Sementara Agung, yang selama ini merasa superior, kini mulai merasakan penyesalan yang tidak bisa ia ungkapkan. Waktu berlalu, dan kehidupan Novia semakin penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Usaha yang ia bangun dengan tekun terus berkembang pesat. Dan setiap hari Novia merasa bahwa dirinya semakin jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Ia tidak lagi hidup dalam keraguan atau merasa tidak berharga. Kini, ia adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, dan dihormati oleh banyak orang. Namun, perubahan besar dalam hidup Novia membawa dampak besar pada Agung. Agung yang selama ini selalu meremehkan dan merendahkan istrinya kini merasakan perasaan hampa dan kehilangan yang tak bisa ia pahami. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang berharga. Seseorang yang selama ini setia mendampinginya meskipun ia sering diperlakukan dengan kasar. Setiap kali Agung melihat Novia, ia merasa seperti berhadapan dengan sosok yang sama sekali berbeda. Novia yang dulu selalu tunduk kini telah menjadi wanita yang berdiri teguh dengan kepercayaan diri yang memancar dari dalam dirinya. Agung merasa terasing dari istrinya sendiri. Perasaan ini membuatnya cemas. Tetapi ia tak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Perasaan kehilangan ini semakin menguat setiap hari. Agung yang dulunya merasa bahwa hidupnya akan selalu sempurna dengan harta dan status sosial kini mulai merasakan kehampaan. Setiap kali pulang ke rumah, ia mendapati bahwa rumah mereka terasa semakin sunyi dan dingin. Novia yang dulu selalu berada di rumah menunggunya dengan penuh perhatian kini sibuk dengan kehidupan dan usahanya sendiri. Agung seringkali pulang dan mendapati rumah dalam keadaan sepi karena Novia sedang bekerja atau mengurus usahanya. Ia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam setiap kali berada sendirian di rumah. Kesepian ini perlahan-lahan berubah menjadi rasa rindu yang membuat Agung merasa tidak tenang. Ia rindu akan perhatian dan cinta tulus yang dulu selalu diberikan oleh Novia. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Agung mulai menyadari bahwa selama ini, Novia adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya tanpa pamrih. Ia menyesal karena dulu mengabaikan perhatian dan ketulusan yang diberikan oleh istrinya. Perasaan menyesal ini semakin menyiksa hati Agung. Tetapi egonya yang besar membuatnya sulit untuk meminta maaf atau menunjukkan penyesalannya. Agung merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam. Ia mengingat kembali semua perlakuan kasarnya terhadap Novia. Mulai dari hinaan, ejekan, hingga ancaman yang ia lontarkan ketika Novia mencoba membangun usahanya. Agung sadar bahwa semua perlakuannya selama ini tidak pernah adil terhadap Novia, yang selalu sabar dan tulus dalam mencintainya. Perlahan-lahan, Agung mulai menyadari bahwa ketulusan dan kasih sayang Novia tidak tergantikan oleh apapun. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa hidupnya sempurna hanya dengan harta dan status sosial. Tetapi tanpa kehadiran Novia yang tulus dan penyayang, hidupnya terasa hampa. Penyesalan mulai menghantuinya, dan ia merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Namun, Agung masih merasa sulit untuk mengakui kesalahannya. Baginya, meminta maaf atau menunjukkan penyesalan berarti menurunkan harga dirinya. Ia merasa terjebak antara perasaan menyesal dan harga diri yang terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Meski begitu, setiap hari, penyesalan itu semakin menghimpit hatinya dan membuatnya merasa tersiksa. Suatu malam, Agung mencoba untuk berbicara dengan Novia, berharap bisa menarik perhatian istrinya seperti dulu. Ia berharap bahwa Novia masih menyimpan perasaan yang sama dan akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Namun, ketika Agung mencoba berbicara, Novia tidak lagi menunjukkan perhatian atau rasa sayang seperti dulu. Novia, aku merasa bahwa kamu semakin jauh. Apakah kamu tidak lagi peduli padaku? Tanya Agung dengan nada yang mencoba mengundang simpati. Novia menatap Agung dengan pandangan tenang namun penuh ketegasan. Agung, aku telah berusaha memberikan yang terbaik dalam pernikahan ini, tetapi selama ini aku tidak pernah merasa dihargai. Sekarang, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan bahagia dan damai, tanpa harus selalu merasa rendah diri atau dihina, jawab Novia dengan tegas. Kata-kata itu membuat Agung merasa sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Novia, yang selama ini selalu tunduk, kini berbicara dengan ketegasan yang membuatnya merasa tertampar. Agung mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas Novia, dan hal ini membuatnya merasa semakin menyesal. Ketika perasaan kehilangan dan penyesalan semakin mendalam, Agung mulai mendengar pujian-pujian dari orang-orang di sekitarnya tentang kesuksesan Novia. Teman-temannya, yang dulu selalu memandang rendah Novia, kini justru mengagumi keberhasilannya. Mereka sering membicarakan keteguhan hati dan kerja keras Novia yang telah membawa kesuksesan dalam hidupnya. Agung, kamu beruntung memiliki istri seperti Novia. Dia adalah wanita yang luar biasa. Kita semua mengagumi keberhasilannya, kata salah seorang teman Agung dalam sebuah pertemuan. Agung merasa terpojok mendengar pujian itu. Selama ini, ia tidak pernah menganggap Novia sebagai sosok yang berharga. Baginya, Novia hanyalah wanita sederhana yang tidak memiliki arti penting dalam hidupnya. Namun, kini semua orang melihat Novia sebagai sosok yang inspiratif dan penuh keteguhan. Perasaan iri bercampur dengan penyesalan yang semakin menghancurkan hati Agung. Ia merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan istrinya selama ini. Perhatian dan pujian dari orang-orang di sekitar terhadap Novia membuat Agung semakin menyadari betapa berharganya sosok istrinya yang dulu ia remehkan. Di tengah penyesalan yang semakin mendalam, Agung mulai merasa hampa dan kehilangan arah. Ia tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Semua harta dan kekayaan yang dulu ia banggakan tidak lagi memiliki arti. Setiap kali ia melihat Novia, ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan cinta yang sejati, cinta yang tidak tergantikan oleh apapun. Perasaan menyesal ini semakin menyiksa hati Agung. Setiap malam, ia teringat pada semua kenangan bersama Novia, dari saat-saat indah hingga penghinaan yang ia lakukan dengan angkuhnya. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah sosok yang egois dan tidak tahu berterima kasih. Namun, ia tidak tahu apakah Novia masih bisa memaafkannya setelah semua yang telah ia lakukan. Suatu malam, dalam keputusasaan, Agung mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Novia. Dengan suara bergetar, ia berkata, Novia, aku, aku menyesal atas semua yang telah aku lakukan padamu. Aku sadar bahwa aku tidak pernah menghargaimu seperti seharusnya. Namun, Novia hanya menatap Agung dengan pandangan yang penuh ketenangan. Agung, penyesalan datang terlambat. Aku telah memberikan semua yang aku bisa dalam pernikahan ini, Tetapi kamu tidak pernah menghargainya. Kini, aku hanya ingin hidup dengan damai dan bahagia tanpa merasa tertekan. Jawaban Novia membuat Agung merasa terpukul. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki tempat dalam hati istrinya. Penyesalan yang selama ini ia rasakan semakin dalam. Dan ia tahu bahwa dirinya telah kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah percakapan itu, Agung merasa bahwa hidupnya telah hancur. Ia sadar bahwa kesombongan dan sikap kasarnya telah menghancurkan segalanya. Meski ia memiliki harta dan status, Hidupnya kini terasa kosong tanpa kehadiran Novia yang tulus dan penuh kasih. Penyesalan ini menjadi luka yang tidak bisa ia sembuhkan. Dan setiap hari ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan cinta sejati. Di sisi lain, Novia tetap melanjutkan hidupnya dengan penuh ketenangan. Ia merasa bahwa dirinya telah mendapatkan kebebasan dan kemandirian yang ia cari. Meski pernikahan mereka mengalami perubahan besar, Novia tetap bertekad untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna. Bagi Novia, kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam kedamaian tanpa harus merasa rendah diri atau dihina. Bab ini menandai puncak dari perasaan menyesal yang dialami Agung. Penyesalan yang terlambat ini menghancurkan hati Agung. Tetapi Novia memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan keteguhan dan kemandirian yang sejati. Setelah momen terakhir di mana Agung mengungkapkan penyesalannya, hidup Novia berlanjut dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Meski perjalanan pernikahannya penuh dengan luka dan kesedihan, Novia merasa bahwa pengalaman itu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai sesuatu yang terikat oleh status atau penilaian orang lain, tetapi sebagai perjalanan untuk menemukan kebahagiaan dan makna sejati. Novia terus mengembangkan usahanya dan menjalani hidup dengan ketulusan. Setiap hari, ia merasa bersyukur karena memiliki kesempatan untuk menjadi sosok yang lebih baik. Bagi Novia, kehidupan yang mandiri dan penuh makna adalah penghargaan terbesar yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri setelah sekian lama berada dalam bayang-bayang pengabayan dan penghinaan. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan kini adalah buah dari ketekunan, kesabaran, dan keyakinan pada nilai dirinya. Namun, meski ia menjalani hidup yang damai, Novia tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Dalam setiap luka, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan belajar menghargai dirinya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau dikendalikan, tetapi tentang saling menghormati dan saling mendukung dalam setiap langkah hidup. Sementara itu, kehidupan Agung berubah drastis sejak perpisahannya dengan Novia. Setelah kehilangan seseorang yang tulus mencintainya, Agung mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Setiap malam, ia merenungkan semua perlakuan kasarnya terhadap Novia. Semua hinaan dan ejekan yang dulu ia lontarkan tanpa rasa belas kasihan. Agung mulai merasa bahwa kehidupannya kini hampa tanpa cinta dan ketulusan yang pernah ia abaikan. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa harta dan status adalah segalanya. Namun kehilangan Novia membuatnya menyadari bahwa cinta sejati dan perhatian tulus jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang ia miliki. Hatinya dipenuhi dengan rasa menyesal yang tak terhingga. Tetapi ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Agung merasa bahwa ia harus menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahannya. Penyesalan ini menjadi pelajaran pahit yang membuatnya memahami bahwa menghargai dan mencintai seseorang bukanlah hal yang bisa diukur dengan status atau harta. Ia menyadari bahwa pernikahan mereka telah berakhir karena kesombongannya sendiri. Dan penyesalan itu kini menjadi beban yang harus ia pikul sepanjang hidupnya. Di tengah semua perubahan ini, Novia tetap melanjutkan hidupnya dengan tekad yang semakin kuat. Usahanya kini menjadi salah satu usaha kerajinan tangan yang paling dikenal di kota. Kesuksesan ini bukan hanya hasil dari kerja kerasnya. Tetapi juga dari kepercayaan diri yang ia bangun melalui perjalanan hidupnya. Novia merasakan bahwa setiap tantangan yang ia hadapi telah memberinya kekuatan untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak. Novia merasa bahwa hidupnya kini lebih damai dan penuh makna. Tanpa pengaruh buruk dari Agung, ia merasa bebas untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Meski pernikahan mereka berakhir dengan cara yang menyakitkan, Novia tetap merasa bersyukur karena ia berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Novia juga menyadari bahwa pengampunan adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Meskipun ia tidak bisa melupakan semua luka yang pernah ia alami, Novia memilih untuk memaafkan Agung dalam hatinya. Ia tahu bahwa memaafkan adalah bentuk dari kekuatan dan kebijaksanaan, dan ia ingin hidup tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Perjalanan Novia dan Agung penuh dengan pelajaran hidup yang mendalam. Bagi Novia, perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki nilai yang tidak tergantikan. Ia belajar untuk menghargai dirinya dan memperjuangkan haknya untuk bahagia, bahkan ketika orang lain meremahkannya. Ia juga belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Bagi Agung, perjalanan ini mengajarkan bahwa kesombongan dan rasa superioritas hanya akan membawa kehancuran. Ia belajar bahwa harta dan status bukanlah segalanya, dan bahwa cinta dan penghargaan sejati hanya bisa didapatkan dengan saling menghormati. Penyesalan yang ia alami menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya menghargai orang-orang yang tulus mencintai kita. Setiap langkah dalam perjalanan ini menjadi cerminan dari sifat dan pilihan hidup mereka. Novia memilih untuk hidup dengan ketulusan dan ketekunan, sementara Agung memilih untuk hidup dalam kesombongan. Namun, pada akhirnya, setiap pilihan membawa mereka pada konsekuensi yang berbeda, kebahagiaan bagi Novia dan penyesalan bagi Agung. Cerita ini berakhir dengan pesan moral yang kuat dan menyentuh hati. Kehidupan Novia dan Agung mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau mengendalikan. Cinta sejati adalah tentang saling menghormati, mendukung, dan menghargai orang yang kita cintai apa adanya. Kesombongan dan sikap meremehkan hanya akan merusak hubungan, dan cinta tidak bisa bertahan dalam suasana yang penuh dengan hinaan dan ketidakpedulian. Pesan moral, hargailah orang yang mencintaimu dengan tulus, dan jangan pernah meremehkan mereka hanya karena status atau penampilan. Ketulusan dan kesabaran adalah bentuk cinta yang paling berharga, dan kehilangan cinta sejati adalah penyesalan yang tak terpulihkan. Jangan biarkan kesombongan dan ego menghancurkan hubungan, karena pada akhirnya, cinta sejati hanya bisa bertahan dalam penghargaan dan penghormatan. Dengan perjalanan hidup ini, Novia merasa bahwa dirinya telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Meski pernikahannya berakhir dengan perpisahan, ia tetap merasa bersyukur atas setiap pelajaran yang ia dapatkan. Novia memilih untuk menjalani hidup dengan ketulusan dan rasa syukur, menjalani setiap hari dengan kebebasan dan kedamaian yang ia bangun dari kekuatan dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Agung menjalani hidupnya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan seseorang yang tulus mencintainya karena kesombongan dan sikap meremehkannya sendiri. Penyesalan ini menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Tetapi ia belajar bahwa kehidupan selalu memberikan pelajaran bagi siapa saja yang bersedia merenungkan kesalahan dan menghargai orang lain dengan tulus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Saya, Salsabila Putri Herneta, ingin mengucapkan sampai jumpa dan semoga pesan dari setiap cerita bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa, ikuti terus kisah nyata yang saya bagikan setiap hari. Dan selalu hargai setiap orang yang kita temui karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.